Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Melakukan tour Bromo dengan mengunjungi beberapa objek wisata di Gunung Bromo menjadi hal yang sangat menyenangkan dan tak terlupakan. Keindahan alam yang disajikan oleh Gunung Bromo dilengkapi dengan berbagai fasilitas di sekitarnya membuat banyak wisatawan betah berlama-lama di objek wisata ini. Namun dibalik keindahan alamnya, Gunung Bromo menyimpan kisah mistis yang mungkin membuat sebagian orang percaya atau bahkan tidak percaya. Akan tetapi, bagi masyarakat sekitar Gunung Bromo yang sebagian besar mengenung agama Hindu, mereka menjadikan Gunung Bromo sebagai tempat yang suci dan sakral. Gunung ini dipercaya sebagai persinggahan para dewa ketika turun ke bumi. Penasaran kisahnya seperti apa? Berikut ulasan tentang mistis di balik keindahan Gunung Bromo versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Pasir Hisap yang membahayakan pengunjung. Keindahan padang savana yang terhampar sejauh mata memandang adalah bagian kecil keindahan yang dimiliki oleh Gunung Bromo. Gunung yang kerap kali mengalami erupsi tersebut, maksud kami, menjadi ikon wisata yang berada di empat wilayah kaupaten. Gunung yang satu ini telah menjadi destinasi wisata yang menarik. Namun tidak hanya cerita keindahannya saja, cerita-cerita mistis yang menyelembuti gunung tersebut pun tak kalah menarik untuk dibahas. Salah satu yang sering dibicarakan dan paling ditakuti adalah keberadaan pasir hisap yang bisa membahayakan para pengunjung. Padang savana yang terlihat memanjakan mata ternyata menyimpan bahaya yang mengintai para pengunjung. Keberadaan pasir hisap yang ada di kawasan Gunung Bromo memang menjadi misteri. Konon, orang tersengaja menginjak pasir tersebut akan tersebut ke dalam tanah. Keberadaannya yang misterius membuat pengunjung harus tetap waspada saat berlibur ke daerah wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru atau disingkat TNBTS. Yang kedua Embun membeku di Gunung Bromo Fenomena embun membeku memang tidak hanya terjadi di kawasan Bromo tetapi hampir di beberapa gunung yang ada di Indonesia. Embun membeku yang dikenal pula dengan sebutan Frost terjadi akibat udara dingin angin monson timur yang berembus dari benua Australia. Keberadaan embun beku yang menyelembuti wilayah yang berada di sekitar Gunung Bromo memang mampu menarik perhatian pengunjung. Meskipun bagi sebagian petani merupakan ancaman yang dapat mengganggu pertanian mereka. Namun keberadaan fenomena embun membeku yang terjadi setiap musim kemarau tersebut menjadi pemenangan menarik bagi para pengunjung yang berkunjung pada bulan Agustus sampai dengan bulan September. Yang ketiga Kerajaan Jin dengan 18 tingkat di area Gunung Bromo Bila kita sering mendengar cerita tentang keberadaan kerajaan jin yang tersebar di beberapa gunung yang ada di wilayah Indonesia Maka kamu juga akan mendapatkan hal serupa di gunung yang konon diambil dari nama seorang dewa utama dalam ajaran Hindu bernama Brahma atau di Ija Brahma oleh suku Tengger yang berada di wilayah kawasan gunung Bromo. Gunung yang masih aktif tersebut telah beberapa kali membutuhkan isi perutnya dengan interval waktu 30 tahun. Ledakan terbesar Gunung Bromo sendiri terjadi pada tahun 1975. Sementara yang terakhir pada tahun 2012 sampai saat ini Gunung Bromo memang masih mengalami erupsi namun hal tersebut tidak mempentingkan para pelancong yang penasaran dengan keinginan gunung yang konon menjadi kerajaan makhluk gaib terbesar yang sangat menakutkan. Penduduk sekitar percaya bahwa di Gunung Bromo terdapat kerajaan yang memiliki 18 tingkat. Ki Bromo dipercaya oleh warga setempat sebagai penjaga gunung sekaligus yang membangun kerajaan gaib di Gunung Bromo. Mereka juga percaya bahwa letusan besar Gunung Bromo adalah bagian dari proses pembangunan kerajaan yang dilakukan Ki Bromo. Meskipun demikian tetap bersikap bijak dalam menyingkapi hal tersebut. Yang keempat Terdapat pusaka di bawah lava Gunung Bromo Menurut cerita yang beredar di masyarakat, di bawah Gunung Bromo terdapat pusaka yang tersimpan aman. Konon cerita ini berhubungan dengan cerita kerajaan Majapahit yang mencari tempat perlindungan dari musuh-musuh kerajaan yang bersebutuh untuk menaklukkan kerajaan Majapahit. Dari kesamaan budaya yang ada di Bali dan Bromo, konon kerajaan Majapahit terpisah menjadi dua bagian. Dimana satu bagian bersembunyi di kawasan Bromo, sementara yang lainnya menuju ke wilayah Bali. Cerita tentang pusaka sakti itu sendiri, konon muncul untuk membantu pasukan Majapahit yang bersembunyi di Bromo. Perihal kebenaran itu sendiri, kita serahkan kepada Tuhan yang maha tahu. Yang Kelima Sering Diadakan Ritual Adat Yatnya Kasada Ritual adat Yatnya Kasada adalah ritual yang sering terdengar dilakukan oleh masyarakat Tengger. Ritual ini diadakan setiap setahun sekali dan mampu menarik perhatian wisatawan. Ritual Yatnya Kasada telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang berada di kawasan Tengger di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Yaknya Kasada biasa dilakukan pada hari ke-14 atau Kasadu menurut penanggalan Hindu Tengger maksud kami. Kegiatan ini berupa memberikan sesajen yang ditujukan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Sesajen itu berupa hasil bumi atau binatang ternak yang akan ditaruh ke tengah kawah Gunung Bromo. Selain membutuhkan perjuangan karena harus dilakukan di puncak Gunung Bromo, waktu pelarungan pun harus dilakukan pada dini hari. Praktik kepercayaan masyarakat Tengger memang sudah dilakukan berabad-abad. Masyarakat Tengger berpodoman pada kepercayaan Hindu lama. Yang Kenal Legenda Joko Seger dan Roro Anteng yang terkenal Berbicara mengenai gunung yang satu ini, maka terlepas dari legenda yang telah menjadi mitos dan hampir dikenal oleh pakar sejarah yang ada di Indonesia. Yaitu legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Konon, nama Tengger erat kaitannya dengan kisah pasangan tersebut. Tengger sendiri diambil dengan menggabungkan nama dua tokoh legenda di Jawa Timur tersebut. Roro Anteng adalah putri dari kerajaan Macapai yang jatuh cinta pada Joko Seger yang merupakan putra dari Brahmana. Kecantikan Roro Anteng yang terosor ke pelosok negeri membuatnya harus membeli antara cinta Joko Seger dan jawara sakti yang ingin mempersunting dirinya dengan mengancam kehidupan orang tua Roro Anteng. Sifat lembut yang dimiliki Roro akhirnya memutuskan memilih jawara tersebut untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Sebelum Roro dipinang, ia meminta syarat yang harus dipenuhi oleh sang juara. Syaratnya, yaitu berupa membangun telaga di bawah kaki bukit yang mengintari Gunung Bromo. Untuk memenuhi syaratnya, maksudnya untuk memenuhi hasratnya, sang juara memenuhi permintaan sang putri. Roro Anteng pun mulai mencari akar supaya jawara tersebut gagal memenuhi syarat. Roro berusaha membuat seekor ayam berkokos sebelum fajar. Ia pun berhasil mengelabui sang juara sakti. Karena kecewa telaga gagal, sang juara melempar batok kelapa yang digunakannya untuk mengeruk telaga tersebut. Hingga menjelma menjadi sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Batok. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Misteri Akar Gaib Gunung Keberadaan Akar Gaib yang berada di Gunung Bromo memang menjadi misteri. Menurut pakar spiritual, akar gaib ini dimelingkar di wilayah Gunung Bromo dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat akar gaib ini. Berdasarkan cerita masyarakat, hilangnya para pendaki adalah akibat akar gaib tersebut. Konon, mereka yang berniat jahat akan melihat penampakan akar ini. Demikianlah ulasan tentang kisah mistik di balik keindahan Gunung Bromo versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.